Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disini saya akan memenuhi tugas UAS Technopreneurship 2. Yang akan menjelaskan tentang How to Success in Financial Market. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Alivia Julianti, NIM 2014-321-006, kelas D, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Bayangkara, Surabaya. Disini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam perkuliahan Technopreneurship 2. Untuk yang pertama ada Mindset Sukses, yang kedua ada Market, yang ketiga Financial Market, yang keempat Value Analysis, yang kelima Technical Analysis, yang keenam Volume Analysis, yang ketujuh Investasi Cerdas, yang kedelapan Programming for Your Life, yang kesembilan ada Konklusi. Langsung saja untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Mindset Sukses. Untuk Mindset sendiri yaitu adalah pola pikir. Mindset sukses yaitu pola pikir yang dapat membawa kita menggapai sukses. Untuk faktor pengaruh, karakter bawaan kita, dan beragam pengalaman yang telah dilalui selama ini. Jadi, untuk pikiran seseorang itu pastilah berbeda dari satu orang dengan satu orang yang lainnya. Untuk Mindset sendiri memiliki ukuran. Disini ada empat ukuran. Yang pertama adalah Intelligence Question atau IQ, yaitu ukuran penalaran keinguan. Contohnya akademis dan pendidikan. Untuk IQ sendiri ini biasanya ada tesnya. Jadi, untuk IQ sendiri ini setiap orang bisa melakukan tes itu di saat mau bekerja atau di saat kuliah. Maupun sekolah di jenjang SMP, SMK. Kemudian untuk Emotional Question atau IQ, ukuran emosional. Pemimpin, pendidik, politikus. Biasanya untuk pemimpin dan pendidik memiliki tingkat emosional yang rendah. Jadi, untuk Emotional Question ini yaitu seberapa, bagaimana cara Anda untuk mengontrol emosi tersebut. Kemudian untuk Spiritual Question atau HQ, ukuran ketaatan atau ketekunan. Biasanya ini untuk pemuka agama, pegiat sosial. Untuk Spiritual Question-nya yaitu tinggi. Kemudian untuk yang keempat adalah Financial Question atau FQ, yaitu ukuran tata kelola keuangan. Di sini biasanya seseorang yang memiliki FQ yang tinggi itu memiliki jiwa-jiwa pebisnis pengusaha dan juga pedagang. Oke, langsung saja untuk ukuran mindset karakter kita. Dalam rentang skor antara 1 hingga 100, di mana 1 terendah dan 100 adalah tertinggi. Maka skor saya adalah, di sini saya akan memisalkan, untuk IQ sendiri ini biasanya kita melalui serangkaian tes, agar kita mengetahui hasil IQ kita. Di sini saya mengisi untuk IQ saya, yaitu 85. Kemudian untuk IQ, emosional. Di sini saya sadar, jika saya tidak bisa mengontrol emosional saya. Jadi untuk IQ, saya isi dengan angka 60. Kemudian untuk IQ spiritual, di sini saya juga kurang, jadi saya isi 60. Di mana saya belum sangat tekun maupun taat dalam menjalani suatu hal. Kemudian untuk FQ, untuk IQ ini saya kasih angka di 65. Karena di saat saya masih SMP, saya sudah belajar untuk berdagang. Contohnya saja, dagang isi ballpoint. Di mana itu juga merupakan salah satu tingkat finansial question. Untuk selanjutnya ada masih seputar mindset FQ finansial, yaitu aset dan beban. Di mana aset memiliki arti segala sesuatu yang memasukkan uang ke dompet Anda. Jadi, segala sesuatu yang kalian masukkan di dompet Anda itu termasuk aset yang Anda miliki. Tapi bagaimana Anda, apakah Anda bisa menjaga aset tersebut? Kemudian untuk beban atau liabilitis. Yaitu segala sesuatu yang mengambil uang dari dompet Anda. Intinya segala sesuatu yang Anda keluarkan dalam dompet Anda itu termasuk beban Anda. Kemudian untuk aset atau passive income. Aset ada dua, ada passive income dan juga bisa diwariskan. Di sini ada tabel pemasukan dan pengeluaran. Untuk aset itu termasuk dari pemasukan. Contohnya aset yaitu saham, real estate, bisnis, ternak, dan lahan produktif. Untuk beban itu termasuk pengeluaran, yaitu rumah dan mobil. Untuk rumah, kita hanya bisa mengeluarkan uang. Tapi kita tidak dapat pemasukan. Karena kita mengeluarkan uang dan untuk rumah yang kita tinggali. Rumah juga bukan termasuk aset. Karena di situ tidak bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Kemudian untuk mobil juga, itu juga termasuk pengeluaran. Di mana kalian membutuhkan mobil untuk digunakan. Kemudian untuk saham. Saham itu bisa menghasilkan aset, real estate juga, bisnis, ternak, dan lahan produktif. Untuk selanjutnya ada mindset FQ Cashflow. Di mana ini ada dua kelas. Ada tiga kelas. Untuk di set berikut ada dua kelas. Yaitu kelas miskin dan juga kelas menengah. Di mana siklusnya itu hanya income dan expense. Kemudian untuk kelas menengah, memiliki pengerjaan. Kemudian income, expense. Liabilities. Untuk income statementnya seperti ini. Untuk kelas miskin dan juga kelas menengah. Kemudian untuk mindset FQ Cashflow. Kelas kaya. Di mana ada perputaran antara income, expense, dan juga aset. Intinya pengeluaran lebih sedikit. Kemudian pendapat. Untuk kelas kaya, pendapatan atau income diperoleh dari aset-aset yang dimilikinya. Untuk pengeluaran atau expenses ditekan sebisa mungkin dan menerapkan pola hidup sederhana. Sisa pendapatan setelah dikurangi pengeluaran selalu dimanfaatkan untuk membangun aset ragi. Beban atau liability selalu ditekan seminimal mungkin. Maka nilai asetnya akan selalu meningkat. Yang berarti juga pendapatannya selalu meningkat pula. Yang ketiga adalah Cashflow Quadrant. Di mana ini ada EBSI. Untuk E ini yaitu sebagai employee. Kuadrant karyawan cenderung memilih keamanan dan juga kenyamanan dalam mendapatkan penghasilan dengan cara bekerja dan memperoleh gaji tetap perbulannya. Kemudian untuk self-employee bisnis, jenis pekerjaan tersebut cenderung memiliki bentuk pengelolaan bisnis sendiri dan tidak bisa terlepas dari bisnis tersebut secara instan. Mereka yang berada pada jenis kuadrant ini pastinya memerlukan kerja keras dan juga ide usaha dari pemilik bisnis. Kemudian untuk B ada big business. Mereka yang termasuk dalam jenis big business merupakan para pebisnis dari perusahaan besar yang didalamnya memiliki 500 lebih karyawan. Untuk investor, mereka yang berada pada kuadrant I ini memiliki level yang lebih tinggi daripada 3 jenis kuadrant sebelumnya. Di mana yang berada pada jenis kuadrant ini sudah mencapai kebebasan finansial dan juga kebebasan waktu. Untuk berikutnya ada rantai usaha. Di sini ada siklus dari rantai usaha. Dari awal sampai akhir terbagi menjadi dua, yaitu satu dari skill menjadi uang dan yang kedua dari uang jadi uang. Di mana dalam siklus ini terdapat bahan baku, supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan juga konsumen. Di mana siklus perputaran tersebut selalu berulang seperti itu. Jadi bagaimana cara kita menempatkan posisi kita pada siklus tersebut? Kenali posisi bisnis Anda pada rantai usaha dan jadilah good player. Salah satu moto dari dosen yang mengajar mata kuliah technical ownership kita, yaitu Bapak Insinyur David Herungambang. Kemudian ada market. Apakah market itu, market atau pasar secara tradisional, merupakan tempat bertemunya para penjual dengan pembeli? Aktivitas jual-beli, jual dan beli di pasar tersebut, perdagangan, juga atau trading. Jadi, trading itu tidak melulut mengenai saham. Sejujurnya, trading itu merupakan perdagangan. Pasar sendiri memiliki tipe-tipe, yaitu ada pasar campuran dan juga pasar spesifik. Finance market Apakah financial market itu, pasar keuangan atau financial market adalah pasar di mana berbagai jenis instrumen keuangan diperdagangkan, termasuk saham, komoditas, mata uang antar negara, mata uang kripto, dan lain-lain. Jenis-jenis financial market Satu, pasar modal Capital market Pasar modal merupakan jenis pasar yang memperjual-belikan modal angkap, modal jangka panjang, yang biasanya berbentuk saham dan turunannya. Yang kedua ada pasar valuta asing atau foreign exchange Pasar valuta asing adalah pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction, maupun swap transaction. Untuk yang ketiga ada pasar komoditas Pasar komoditas merupakan pasar yang kegiatannya adalah memperjual-belikan barang-barang komoditas tertentu, seperti gold, metals, oil, barang-barang pertanian, dan lain-lain, baik secara spot transaction maupun future transaction. Jadi, financial market ini sama saja seperti pasar tradisional biasa, hanya saja dagangannya lebih spesifik, dan biasanya telah didukung dengan penerapan teknologi dalam melakukan transaksinya. Contohnya seperti pasar saham, pasar sayur dan buah, pasar forex, pasar burung, pasar komoditi, pasar sapi, pasar kripto, pasar sepeda, dan mobil. Untuk selanjutnya ada value analysis, fundamental analysis. Menset value analysis, mencari barang bagus, tapi harganya sedang diskon murah. Perangkat value analysis atau fundamental analysis, yaitu laporan keuangan perusahaan, berita ekonomi, news, sentimen pasar, atau isu. Price is what you pay, value is what you get. Value investing, merupakan metode untuk membeli saham, di bawah harga wajarnya, atau under value. Untuk kemudian dijual di harga wajarnya, atau fair value. Prinsip terpenting yang wajib dipegang seorang value investor adalah hanya membeli saham yang kinerjanya bagus, dan dijual murah. Artinya, berada di bawah nilai intrinsiknya. Contoh saja tokoh dunia, Warren Buffett, Indonesia, Lu King Hong. Untuk alatnya, ID.tradingview.com. Kemudian untuk linknya, htps.finance.panensaham.com. Untuk selanjutnya, ada technical analysis. Technical analysis adalah metode untuk memprediksi harga, dikenal pula sebagai metode card eats, karena mengandalkan card sebagai media analisisnya. Card grafik harga, yaitu cara menampilkan perubahan harga dari waktu ke waktu, atau data historis. Untuk macam-macam card, ada line card, bar card, dan juga candlestick. Untuk line card, yaitu grafik garis yang menampilkan histori perubahan harga dari waktu ke waktu, atau hanya close price. Contohnya seperti ini, line card. Kemudian ada bar card, yaitu berbentuk seperti batang lidi yang berjajar, setiap batang lidi tersebut merepresentasikan OHLC harga. OHLC sendiri yaitu Open, High, Low, Close. Untuk contohnya seperti ini. Untuk candlestick card, berbentuk seperti batang-batang lidi yang berjajar, setiap batang lidi tersebut merepresentasikan. Untuk bagian yang ini ada High, kemudian di sini Close, di sini Open, Real Body, Upper Shadow, kemudian Open Low, Lower Shadow. Untuk selanjutnya, Mindset Technical Analysis. Satu, History Repeat Itself. Semua hal pasti berulang kembali. Harga yang pernah tinggi pasti akan kembali tinggi, dan sebaliknya, harga yang pernah rendah pasti juga akan rendah kembali. Yang kedua ada Trend Is Our Friend. Selalu trading dengan mengikuti trend, bukan melawannya. Perangkat Technical Analysis ada Price Action, yaitu posisi harga, Patterns, pola-pola pergerakan harga, yang ketiga Indikator, rumus matematika yang ditampilkan secara grafik. Price Action. History harga suatu saham bisa digambarkan secara grafikal, sehingga bisa dimanfaatkan untuk melakukan analisis dan prediksi harga saham ke depannya. Analisis dan prediksi menggunakan hanya data history harga ini disebut dengan Price Action, contohnya saja kandelistic card. Patterns. Patterns adalah pola pergerakan harga yang bisa dijadikan acuan untuk memprediksi harga selanjutnya. Ada dua Patterns, yaitu kandelistic Patterns dan card Patterns. Seperti inilah gambarannya. Ini untuk contoh pinbar dan efeknya. Berikut untuk contoh macam-macam chart Patterns. Reveal Card Patterns Chat Sheet. Ada beris double top, beris head and shoulder, beris reasing wedge, beris expanding triangle, beris triple top, beris double bottom, beris invert head and shoulder, beris failing wedge, beris expanding triangle, beris triple bottom. Berikut untuk contoh card Patterns double top. Jadi ada dua puncak tertinggi atau nilai tertinggi dan efeknya. Kemudian untuk indikator. Indikator adalah sebuah alat atau tools yang memberikan data dari hasil perhitungan rumus tertentu untuk mengukur dan menilai kondisi pasar sehingga trader bisa memprediksi arah market selanjutnya. Sederhananya, indikator membantu para trader untuk memberikan sinyal beli atau jual. Dalam dunia teknikal analisis, ada beragam indikator yang dikenal dan digunakan para trader dalam berdagang sehari-hari. Di antaranya adalah Moving Average atau MA. Yang kedua ada Relative Strength Index atau RSI. Kemudian ada Moving Average Convergence Divergence atau MACD. Kemudian ada Bollinger Bands. Yang kelima adalah Stochastic. Untuk Moving Average yaitu rata-rata harga saham dalam suatu rentang periode tertentu yang ditampilkan sebagai suatu garis kurval pada card. Indikator MA ada beberapa tipe seperti SMA, AMI, WWA, dan lain-lain. Untuk contohnya seperti ini. Kemudian ada indikator Stochastic. Sejak dikembangkan oleh George Lane pada 1950, Stochastic masih menjadi salah satu indikator trading yang populer hingga hari ini. Stochastic adalah indikator yang berguna untuk menilai momentum atau kekuatan tren. Indikator ini memprediksi harga dengan cara membandingkan rentang harga tertinggi dan terendah dengan harga penutupannya selama periode waktu tertentu. Bollinger Bands adalah salah satu indikator teknikal yang digunakan untuk mengukur volatilitas dan menentukan arah tren pergerakan harga. Apabila volatilitas sedang tinggi, maka jarak kedua band, upper dan lower, maka melebar. Sebaliknya, volatilitas pasar yang rendah akan terlihat pada jarak kedua band yang semakin menyempit. Untuk selanjutnya, ada volume analisis, bandarmologi. Mindset volume analisis atau bandarmologi, bandar jangan dilawan, dicopet saja. Perangkat volume analisis, yang pertama ada order book, harga, volume dan frekuensi. Yang kedua ada likuiditas, yang ketiga ada volatilitas. Volume analisis atau bandarmologi hanya berlaku pada market saham dan cryptocurrency dan tidak berlaku pada market forex ataupun gold. Order book Order book atau disebut juga price book berfungsi untuk menampilkan informasi penawaran saat ini. Order book berisi harga bid, harga offer, jumlah antrian bid, jumlah antrian offer, hingga jumlah order yang dipasang. Tujuan membaca order book adalah untuk mencari harga terbaik. Likuiditas Saham likuid akan memudahkan kita menjual dan membeli saham tersebut. Sebaliknya, saham yang tidak likuid sulit dijual lagi. Volatilitas Volatilitas atau volatility adalah ukuran tingkat fluktuasi harga saham. Volatilitas selalu menjadi teman bagi trader karena volatilitas yang tinggi sama dengan peluang keuntungan yang semakin besar. Untuk selanjutnya ada investasi cerdas. Cerdas berarti paham dan terampil. Satu, memahami market. Yaitu jenis saham, karakteritis saham, dan lain-lain. Yang kedua, memahami analisis yang sesuai dengan market dan gaya tradingnya. Yang ketiga, tidak tertipu oleh money game, investasi bodong, dan sejenisnya. Yang kedua, cerdas berarti memanfaatkan kecerdasan buatan. Yang pertama, disebut juga dengan algoritm, algoritmik trading, robot trading, atau expert advisor, AI. Yang kedua, bisa diterapkan untuk trading semi-automatis ataupun full-automatis. Yang ketiga, membutuhkan skill programming, meskipun hanya level basic saja. Alasan trading menggunakan robot, ada empat poin. Yang pertama, prinsip 3M. Yang paling menentukan adalah mindset. Kemudian, psikologi berarti tentang fear and greed, ketakutan atau serakah. Yang ketiga, metode yang sama persis, M-M yang sama persis, dijalankan oleh orang yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Yang keempat, dari 3M, robot yang bagus adalah mencakup methods and money management tanpa terpengaruh emosi atau faktor psikologi, mindset. Apa yang diprogram untuk membuat robot? Kapan saat entry dan exit timing market? Sederhananya adalah, kapan saat beli dan kapan saat jual berdasarkan 1. Harga beli Harga jual Take profit Yang kedua ada patterns, yaitu pola-pola pergerakan harga yang bisa dikenali. Yang ketiga, indikator, yaitu sinyal-sinyal yang bisa dimanfaatkan dari indikator. Untuk selanjutnya, ada konklusi. Financial market adalah sarana atau media untuk berbisnis, investasi maupun trading. Bisa menjadi kaya dengannya, tapi bukan cara cepat kaya. Yang kedua, untuk bisa sukses di suatu market, kenali marketnya. Bagaimana sih karakter marketnya, aturan mainnya, para pemainnya, dan strategi permainannya. Lalu berlatihlah dan bertumbuh kembanglah dengan normal, bukan secara instan. Untuk yang ketiga, apa yang telah disampaikan ini hanyalah pembuka. Bagi langkah kita selanjutnya, masih dibutuhkan belajar lebih dalam, latihan menerapkan metode-metode yang dipelajari, dan pengalaman yang membutuhkan waktu, atau sering disebut jam terbang. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah teknoprenership. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.